TNI akan membangun rumah sakit TNI di kota Bima. Pembangunan rencananya akan dimulai pada tahun 2023 mendatang. Untuk lokasi pembangunan RSTNI ini sendiri berada di ex-bangunan Puskesmas Rasanae Timur yang terbengkalai puluhan tahun karena korupsi. Untuk informasi lebih detail terkait persiapan pembangunan rumah sakit TNI ini kami sudah terhubung dengan Rekan Atina, reporter Tribun Lombok. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Rekan Dea, terima kasih. Selamat sore, Tribun Lombok, bisa saya leporkan. Kemarin baru saja dan Rem 162 WB Brig Jantai ini Sudaru Aris Nur Cahio berkunjung ke wilayah pemerintahan kota Bima dan tidak sekedar berkunjung dalam showannya yang pertama kali paska dilantik beberapa pekan lalu Sudaru langsung melakukan akad serah terima bersama pemerintah kota Bima terkait dengan aset ex-bangunan Puskesmas Rasanae Timur yang rencananya akan dibangun menjadi rumah sakit TNI di wilayah kota Bima. Untuk dikatahui, tribuners bahwa Puskesmas yang baru saja diserah terimakan ini merupakan salah satu barang bukti dari tindakan korupsi yang terjadi pada tahun 2007-2008 lalu yang setelah kasus tersebut selesai dilakukan penyelidikan dan disidang kondisi Puskesmas tersebut terbengkalai, tidak terurus, bahkan kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya seperti ada penggunaan narkoba dan juga hal-hal lain yang bersifat negatif. Namun sebelumnya pemerintah kota Bima sempat memiliki rencana jika bangunan ex-Puskesmas Rasanae Timur ini untuk diubah atau disulap menjadi balai pelatihan kerja di wilayah kota Bima namun urung dilakukan setelah diterpapan demi COVID-19 pada tahun 2019 lalu. Namun kemudian baru-baru ini cukup mengejutkan di mana pemerintah kota Bima menyarankan kepada TNI untuk dijadikan sebagai rumah sakit TNI. Dan untuk diketahui juga dia dengan tegas juga pihak dan Rem 162 WB yaitu pejabat TNI Sudaru Aris Nur Cahyo memastikan bahwa layanan rumah sakit TNI nantinya jika sudah membuka pelayanan tidak hanya untuk anggota dari TNI saja namun juga akan dibuka seluas-luasnya untuk melayani kesehatan masyarakat di wilayah kota Bima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!